Keren besar sudah disediakan sini, mungkin untuk mengangkut material besar ya. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Jamatan Cilandak di Urahan Lepakbulus ya atau di Jakarta Selatan. Nah kali ini saya tepat di bawah dari stasiun MRT Lepakbulus, untuk kali ini saya akan mengupdate untuk GPO penghubungan antara stasiun Lepakbulus dengan Malt Point Square ya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke lokasinya, teman-teman. GPO-nya, tamponnya seperti teman-teman ya. Nah ini kita lihat. Oke, jadi mari kita langsung ke lokasi depan Point Square. Oke, jadi ini khusus untuk mengupdate ini teman-teman ya, untuk GPO-nya. Nah ini sudah mulai hampir kelihatan teman-teman, untuk gulang busunya sudah terpasang dan juga bawahnya teman-teman ya untuk kita berjalan kakin sudah ada untuk membuat kayak pijakannya ya. Nah ini ada seng teman-teman, bawahnya begini akan dibuat corcoran ya, atau semen gitu, kita kurang tahu ya. Nanti bagaimana bentuk dari desain keempatannya. Perkembangannya sudah besar sekali teman-teman ya, kita lihat. Nah dibelakang saya ini adalah stasiun Lebak Pulus-nya ya, kita lihat. Nah ini. Jadi untuk GPO-nya akan, atau Skywalk-nya akan menghubungkan langsung dengan stasiun Lebak Pulus ya, atau stasiun MLP Lebak Pulus. Nah ini, kita lihat ya. Nah, kita lihat kekembangan dari Skywalk atau GPO ya. Atau bisa juga dibilang Skybridge ya. Nah, untuk tempat di sana belum ada untuk seng ya, atau tempat untuk berjalan kakin yang seperti ini teman-teman. Nah itu belum kafe ya, untuk pekerjaannya. Masih kolom gitu ya, sekarang lihat. Nah, untuk pembuatan untuk lantai-nya masih sampai sini teman-teman. Kalian lihat. Nah ini ya, ini belum ada. Dan juga kalau saya lihat sini belum tahu, kita sambung ya. Untuk jam-jam untuk pasir jakan ya, atau lantai-nya ya. Kalau bisa lihat kalian, halo. Eh, bro. Terlalu ngapain sini? Itu ngapain masih di sini? Oke, bro ya. Oke, luar. Nah, ini ada alat-alat ini. Akhirnya besar sudah disediakan sini. Mungkin untuk mengangkut material besar ya. Oke, jadi ini adalah konten menggadak ya. Jadi mohon maaf jika omongan saya kurang teratur teman-teman. Nah, ini ya. Untuk bangunan penghubungnya ya. Sudah besar sekali teman-teman. Nah, ini akan tersambung langsung ke point square-nya. Kalian lihat. Nah, ini besar sekali ya. Jadi untuk pengerjanya sangat cepat teman-teman. Sudah di-set ya teman-teman untuk warna dari penghubung skywalk-nya ya. Nah, skybrit-nya. Nah, skybrit atau hoop point square ya. Nah, kalian lihat. Nah, masih terpotong di sini teman-teman. Ini belum tersambung ya. Nah, ini hampir saja tersambung. Untuk di bagian sana ada alat keret ya. Atau keretnya yang warna merah itu. Jadi, peserta kalian mau bilang ini skywalk, skybrit, atau JPO. Peserta kalian ya. Memang bentuknya adalah seperti jembatan ya. Tapi lebih tepatnya adalah skybrit teman-teman. Atau jembatan layang gitu loh ya. Nah, ternyata dia akan terhubung langsung di sisi bagian sini ya teman-teman ya. Atau mungkin disambungkan ke sana kita kurang tahu ya. Kita akan update lagi teman-teman. Tapi yang pastinya akan terhubung sampai sini aja ya. Karena di sana tidak ada tiang untuk penahan dari skybrit-nya. Kalian lihat. Itu ada bagian golong ya. Tapi masih ditutup. Saya ada penutupnya gitu loh ya. Kita nggak tahu itu bahan seperti apa untuk penutupnya. Yang pastinya sampai sini aja teman-teman ya. Nah, ini. Untuk di sana tidak ada tiang. Jadi beginilah teman-teman untuk perkembangan dari skybrit-nya ya. Atau skybrit dan tube point share. Nah, saya akan coba ke sana teman-teman. Tapi kita mau lewatin dari sini ya. Karena di sisi sini ada kendaraan lewat yang mau masuk. Tapi kalau saya lewat dari sini bakalan tidak kelihatan ya. Dari sebelah sini teman-teman. Lebih baik kita lewat dari sini ya. Nah, saya akan coba ke bawah jembatan itu. Ini adalah perlintasan dari MRT ya. Nah, ini adalah bagian dari penyambungan dari skybrit-nya. Oh, keren ya. Kita tetap sekali untuk bagian sini ya. Oke, saya akan langsung ke bagian sini ya. Kita ngambil dari luar aja ya. Kalau di sini adalah area proyek. Jadi kalau kita mau ke bawah kita harus, atau ke dalam kita harus menggunakan HP di ada alat pelindung diri ya. Nah, ini sudah dicat teman-teman. Warnanya kuning gitu ya. Oke, jadi beginilah untuk perkembangan dari pembangunan skybrit. Nah, untuk di bagian sana itu adalah bangunan dari point fair. Oh, mungkin ini ada pertemannya juga ya. Saya kurang tahu tentang bangunan ini. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian sana itu ada bangunan seperti dunia gitu ya. Nah, ini ada tangga manual teman-teman. Kita lihat ya itu. Nah, ini ada tangga manual. Kita nggak tahu apakah ada eskalatornya. Tapi yang pasti itu adalah eskalator ya. Pasti ada teman-teman eskalatornya. Jadi seleng-selengnya antara eskalator dan tangga manual. Ada juga lift teman-teman di bagian sininya ya. Pasti ada liftnya teman-teman ya. Supaya membantu mobilitasnya. Teman-teman kita yang menggunakan motor teman-teman ya. Tapi yang pasti ini adalah langsung menuju ke kemal ya, teman-teman. Kemal point fair. Kita nggak tahu apakah ini nantinya akan jadi lift. Tapi saya lihat ini bentuknya udah tepat sekali ya kayak lift ya. Oke teman-teman, nah beginilah untuk penampakan dari bagian atas ya. Atau situasi atau kelihatan dari atasnya. Nah, inilah skybritnya. Ini akan terhubung dari bagian ujung sini sampai ke mahal point square. Nah, ini di sana. Kalian bisa lihat ya. Dan di sana ada bangunan seperti, ya pokoknya bangunan tingkat ya. Mungkin akan buat untuk naik dari pinggir jalan ya. pinggir jalan sebelah sana. Mungkin ini bisa di jadikan untuk tempat jual-jualan. Bisa saja ya. Oke. Jadi ini adalah video tambahan teman-teman. Karena tadi saya hanya ngambilnya dari bawah untuk video yang pertama ya. Nah, beginilah situasi ke arah stasiun Bapulus. Oke, jadi saya akan naik MRT ya. Saya akan menuju ke... ...segir menurut tempat atau ke... ...MRT stasiun Bupatas Benin. Oke. Jadi saya akhirin sini teman-teman. Jadi jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.